Sekelompok bule nyalakan flare di Kawaijen banjir kecaman. Sekelompok wisatawan bule asal Rusia viral karena menyalakan flare di kawasan Kawaijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Kawaijen merupakan salah satu tempat wisata yang pesonanya selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis lokal maupun internasional. Salah satunya adalah para turis bule asal Rusia yang belakangan mengunjungi kawasan tersebut. Namun para bule tersebut melakukan hal yang dianggap melanggar aturan berwisata, yaitu menyalakan flare. Video ketika para bule tersebut menyalakan flare pun viral di media sosial, salah satunya dibagikan oleh Instagram at Ijen Blue Fire Tour. Naik gunung mau menghirup udara seger, malah dibuat begini, tulis akun tersebut dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Setidaknya ada tujuh bule yang terekam dalam video sedang menyalakan flare. Mereka berdiri di tepi tebing sambil mengangkat flare yang telah dinyalakan di udara. Karena asap yang mengepul, para bule itu juga sudah memakai masker respirator. Video tersebut mendapatkan sejumlah kecaman dari para warganet di kolom komentar. Kepala Seksi Konservasi Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, wilayah V. Banyuwangi, Purwantono membenarkan adanya pengambilan video itu. Berdasarkan keterangannya, video tersebut diambil pada tanggal 26 Februari tahun 2023 lalu. Menurut informasi yang diterima oleh Purwantono, wisatawan tersebut berasal dari Rusia. Infonya turis itu dari Rusia, berdasarkan keterangan dari orang yang menyewakan masker, kata Purwantono dikutip dari Kompas.com. Namun hingga kini pihaknya belum bisa mengidentifikasi pemandu wisata yang mengantarkan para wisatawan tersebut. Belum, karena dari guide lokal sendiri tidak ada yang merasa dipakai, jelas dia. Purwantono juga menegaskan jika sudah mengantongi identitas para bule Rusia dan pemandunya itu, ia akan memasukkan mereka ke dalam daftar hitam atau blacklist. Dari akun yang sama terdapat video klarifikasi dari para pemandu wisata kawaijen yang meminta maaf dan menyebut bahwa bule-bule tersebut tidak menggunakan pemandu lokal. Akibat aksi bule tersebut pun berimbas kepada para pemandu lokal yang terkena sanksi dari pengelolaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!